Bersama channel PRT Pansiun Kembali hari ini kita akan membahas mengenai perikanan Mengenai 4 kunci sukses budidaya drama di kolam tembok Baik apa saja 4 kunci sukses tersebut Nah sebelum dilanjut teman-teman jangan lupa untuk di subscribe dulu Channel PRT Pansiun Channel seputar kegiatan atau hobi warga di perumahan Sebelum dilanjut ke pokok bahasannya Saya terangkan dulu kondisi kolam saya Ini adalah kolam tembok ukuran 2 meter x 1,8 cm Dengan kedalaman 75 cm Berisi ikan gurame kurang lebih sekitar 30 ekor Dengan diklinik oleh haribun saya indah Banyak di konten-konten saya sebelumnya Baik langsung kita ke pokok pembahasan Doktor kunci sukses budidaya ikan gurame di kolam tembok Untuk yang pertama adalah pemilihan makan atau benih ikan gurame yang bagus atau yang tepat Sedikit beberapa lagi teman-teman untuk anakan atau benih ikan gurame yang bagus bisa dilihat dari fisiknya Baik teman-teman untuk faktor yang kedua adalah masalah makan yang lebih bagus Pakan akan sangat menuntukkan kesuksesan budidaya di ikan gurame di dalam kolam tembok Pakan yang bagus adalah pakan yang dicampur dengan pakan alami Selain kelet jadi juga dicampur dengan daun-daunan Untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor air ya kondisi air Kondisi air harus sering-sering dikontrol Jadi kalau sudah terlihat jelek atau bau harus selalu diganti Untuk ikan gurame warna air yang butek bukan berarti jelek Nah ini saya untuk indikator kebagusan air ya Saya pakai ikan nila ya Ketika ikan nilainya sudah terlihat kurang nafsu makan Berarti kondisi airnya sudah jelek ya teman-teman Oke dan untuk yang selanjutnya Yang keempat yang jarang orang tahu ya Saya sarankan ketika ikan gurame sudah anteng ya Atau sudah hidup dengan nyaman ya Apalagi kalau sudah berukuran besar Jangan coba-coba ditambahkan lagi Atau menambahkan bibit Dengan ikan gurame yang baru ya Apalagi belum tentu diketahui sehat atau tidaknya Karena berdasarkan pengalaman saya Pernah saya menambah Karena pengen banyak Ternyata setelah ditambahkan ikan tersebut Membawa penyakit teman-teman Jadi akan sangat berbahaya Nah itu dia pengalaman dari saya Semoga bermanfaat Dan teman-teman juga bisa menyimak ya Manten konten saya sebelumnya mengenai Pemeliharaan ikan gurame di kolam tembok Jadi mulai cara tebar benih Kemudian perbandingan dengan ikan-ikan lain juga ada ya Dan review perkembangan gurame ya Pertama gurame padang Baik teman-teman terima kasih sudah menyimak Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton